Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai mari kita saksikan ya kabar terupdate dari irjen polisi Napoleon Bonaparte ya saya bacakan dari media online Repelita dengan judul Napoleon Bonaparte akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiaan MKC gitu irjen polisi Napoleon Bonaparte resmi berstatus tersangka dalam kasus dugaan penganiaan MKC dirutam baris krimpolri beberapa waktu lalu kabaris krimpolri Komjen Agus Andrianto menegaskan bahwa penetapan dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara sudah tersangka menurut laporan hasil gelar perkaranya ujarnya kepada wartawan Rabu 29 September 2021 irjen polisi Napoleon Bonaparte diduga melanggar pasal 170 JO 351 KUHP tentang penganiaan dan pengeroyokan ancaman hukumannya penjara paling lama lima tahun enam bulan pada selasa 28 September 2021 irjen polisi Napoleon Bonaparte menjalani pemeriksaan yang cukup panjang yaitu hingga 10 jam kemudian mantang kadif hub Binterpolri itu ditempatkan di sel isolasi terpisah dari tahanan lain Hai sumber berita atau artikel asli dari rmol Hai nah demikian saudaraku informasi terkait masalah irjen polisi Napoleon Bonaparte silakan like comment and share dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe agar terus mendapat informasi terupdate melalui channel yang mantap ini kawan tetap semangat Merdeka Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati